halo halo berada dan sister Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di Deadhack season 15 Bro gua kali ini berbeda ya di Deadhack sebelumnya karena di video kali ini gua mau coba pakai handphone guys gua mau coba pakai handphone di tiap floor nya mudah-mudahan bisa kalau nggak bisa balik lagi ke PC ya karena masih kaku juga sih gimana mereka tuh yang hebat hebat bisa melewati floor demi floor hanya menggunakan handphone di forum luar ya di left after luar keren banget kita pakai handphone bro bisa selincah itu karena dari situ gua lihat video-video mereka jadi gue pengen coba juga Deadhack bisa lincah nggak nih gua bisa gesit nggak gua kalau pakai handphone gitu ya karena udah berapa tuh udah dua tahun kali gua nggak pakai handphone kalau main game life after ini oke maka dari itu gua mau coba sekarang 10 floor ya bro ya walaupun bisa lewatin tapi gua ini pakai akun temen dan damagenya pun masih besar jadi harap maklumnya bro ya karena ini untuk percobaan aja oke Bro enggak pakai tuyul enggak pakai akun tuyul nih Bro jadi damagenya masih gede lah gitu ya oke langsung aja kita coba di floor berapa nih di floor 21 sampai 30 gue coba floor demi floor nya nggak akan dilewatin langsung aja Bro kita coba eh ntar gua ingetin nih seperti biasa gua mau nge-ingetin sebelum masuk tuh kalian harus ini bro ngelag-ngelag dulu lah bro ah enggak bro lihat bro-bro jempol gua gede nih kayaknya atau iPhone gua kecil maklunya sob ya gua pakai Android disini gua pakai Android kalau enggak buat gua balik lagi ke bisa ya oke udah gitu bab gitu jangan lupa bro walaupun ini udah gede ya tetap aja gua mau pengen inilah yang coba full power Oke ini gua pakai empat jari sebenarnya tuh nah ini gini empat jari kalau entahlah gua posisiin kameranya supaya kalian bisa lihat kalau gua main pakai mobil itu gimana tapi gua ini kan nggak kelihatan nih tapi gue mainnya gini bro gimana posisi nggak kelihatan kameranya terlalu ini kalau ke bawah ntar masuk yang lain Oke langsung aja bro kita coba aku gua udah makan bawahnya bro ini lagu main kau pakai handphone jangan ngetahuin ya bro ya aku bukan pemain mobil sebenarnya ini apa nih Oh ya target praktis ya Oh ya target praktis target praktis ada sih ini masih aman kalau kalian mau keluar kayak gini masih aman saya bisa dilewatin oke bisa dilewatin nah ini yang loncat ininya nih kalau bisa berada waktu bisa 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 masih bisa ya ini gua bakal aja kita perlu cepat aja karena kalau gua pakai akun pas-pasan terkasih yang harus gue harus effort muka serius gua ntar kelihatan lagi begitu bro ya nih aman aja target praktis masih bisa loncat tanpa jatuh brother langsung kita ke 22 satu persatu berada walaupun bisa loncet karena gue pengen coba nih gua bisa gesit nggak nih gitu bisa gesit nggak kalau pakai mobile handphone Android yang spremoliknya apa nih Wih kalau celah bro ganti senjata aja gua nggak macam harus coba pakai sepian juga sih Oke gini-gini ini nc-reklemen kalau kalian mau kayak gini ini pengguna handphone gue coba naiknya seperti ini brother enggak bawa ininya gue masukin ini kalau masukin ini disini kalau kalian pengen jadi Spider-Man seperti ini caranya nah gini Eko jatuh nah gitulah ya kalau kemen handphone-bandar ya ini gini kosong mundur nah gitu kalau kemen itu kita tinggal tekan angka doang di keyboard dia langsung ke ganti gitu gitu ya nih kalau terlalu maju kan auto-run ya bro kalau di handphone tuh sini penuh-penuh gitu loh Oh ya sorry lampunya nyala nggak deh kayaknya udah nyala ya ngapain dan sorry banget nih ke rekamannya agak buren agak karena handphonenya pas-pasan berdua masih untungnya masih gampang coba kalau yang susah gua bisa nganter gua coba juga di akun yang pas-pasan demiknya dan nyobain di lewat mobile Android bisa gesit nggak gua mainnya seperti ini berada kalau kalian lihat nggak kelihatan ya jadi susah juga bro ya ini pertama kalinya aja bukan pertama kali sih sering cuman udah dua tahun gua nggak main di handphone jadi masih masih kaku lagi nih langsung gua kontenin aja kalau gua masih bisa ngomong buat handphone kayak gini gitu jadul pergata 24 kita cobain ya kesini dulu bro untuk ambil kunci di sini kalau kelebihan gua kita autoran coy kode handphone gitu ternyata kita ambil aja nih sini masih butuh latihan lagi untuk gesit-gesitnya tentukan senjata-nya berada atau gua kalau dipisi tinggal ade-ade tuh kayak tadinya tuh masih agak gimana ini gua udah belum sebut udah ya kita coba gua enggak ngasih tip disini ya karena mungkin semua server semua server pasti bisa ngikutin jadi gua di sini enggak ngasih tips berada ya gue cuman mengelakuin ke kalian gimana player PC kalau pindah ke mobile game kurang lebih seperti ini mainnya bro agak aku beli petan gitu nih force double force kaku-kaku bener top tempat yang udah biasa tapi kalau yang udah biasa karena mereka sering jatuh laringan awalnya di mobil pasti lincah enggak kayak gua kaku kayak gini coi sama kayak siapa gua lupa pemain ada pemain Arab dia pemain mobile keren banget berdua bisa royal dari server Redwood team dia ngelakuin semua flur demi flurnya itu tanpa dipilotin dan dia pernah share screen ke gua cara dia main pakai handphone keren banget Brother udah kayak gua gini nih nggak kena Brother tuh ada musenya gua belajar aja disini coy kalau gua nyoba juga di kontenensi gua kalau pakai mobile tuh kayak mana Brother ya oke Brother ya tolong di support dan untuk kalian yang belum subscribe dibantu subscribe-nya untuk cepat mencapai target ke 3000 subscriber terima kasih bro kita lanjut lagi oke Brother Hai masih penasaran masih kurang gesit terpengguna gesit bakal berarti nggak kan gua ngebuka pintu 6 detik berada buka pintu 6 detik untuk keluar dari left memakan waktu 6 detik yaitu kalau ngebuka pintu 6 detik juga agak ngelek bro ya nggak tau karena sambil nge-report kali jadi ngelek atau karena ada ini bro apa namanya ini yang merah-merah itu tuh tanda sentuhan gua nah kalau sentuhannya diaktifin kayak gini udah ngelek-ngelek gini gitu ya generator disini lumayan juga habis ini gua mau report mensinya bro ya untuk warna apa nih Oh masih ada udah ngelek udah mulai ngelek karena rekamnya udah agak lama handphonenya pun udah panas Brother nih gua nggak kuat kayaknya nih atau juga sih pokoknya ini berapa menit nih sekitar 10 menit 5 menit 10 menit ini handphonenya langsung panas bro ntar gua coba matiin ini nya bro ya tanda sentuhnya biar mungkin ngurangin panasnya dan ngurangin ngelek buat tembak pakai shotgun aja untuk latihan juga disini brother gua pakai 4 jari ya pakai 4 jari tombol tembak gua pakai telunjuk kiri telunjuk kiri yang itu tombol tembaknya terus yang jari tengah kanan itu gua buat reload sama gua lempar serum potreload ini gua pakai atur tengah ya jadi tengah 4 jari kalau dua jari gua nggak bisa badan saya gua jadi susah banget lu kaku ini kemana jadi lupakan jangan terkecoh bro aneh akun temen itu aja bisa fokus misinya ini ntar gua pasti cobain di flow flow yang susah pakai akun panas sumpah sumpah banget ah handphonenya panas gua pakai Android pokok berada pokok x4 kalau dia nanya Bang pakai penapa Android Xiaomi pokok x4 8 giga tapi atau nih panas mungkin karena screen ke PC kalian dan juga ini diaktifkan kayak nih ke isi pelurunya seperti itu berada tombolnya disitu kalau kalian ada tuh ya alat untuk nembak yang di kiri atas nih gua yang ini ada alatnya tuh sekitar lima ribuan di kontor-kontor handphone terdekat kalian pasti ada yang jual gitu itu enak banget berdang memangnya kayak kita pegang stick playstation kiri-kiri kanan bisa gitu gua nggak pakai soalnya ini udah tidak saya pakai jari aja nggak pakai gituan tapi kalau kayak gituan kayaknya lebih enak lagi cuman memang kalau pakai alat kayak gitu ada dilainya juga bro untuk mengkliknya nggak bisa klik langsung tembak itu ada delay nol sekian detik itu gua salah sih ini harusnya ada setting lagi ini ada senjatanya biar nggak ngalahin interface interface open door kayak barusan itu kalau gua buka tuh interface nya tuh kan ada di daerah sini nih interface nya ada di sini kalau gua buka atau mungkin tiwipen itu ngalahin contohnya kayak gini udah tuh kan beth-betoh tuh ngalahin jadi gua nggak bisa kencang kecuali kalau gua pindahin nanti gua pindahin gimana caranya begini aja deh bisa nggak seimbang coba dulu lagi maksud gua tuh jadi agak lebih cepet ya Oh bukan bukan yang ini brother kalau ini sih kalau ini gue bakal ambil ribet juga sih kalau merubahnya pakai tangan kiri kayak merubah senjata perangkiri lebih cepat gua ntar balik lagi aja ternyata ribet oke 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 ya pakai dua jari gua pindahnya Oke ini untuk pelatihan dulu aja oke lumayan enak juga kalau jual senjatanya di sana ada suara zombie brother gue nggak tahu dimana Aduh ya sorry banget ya kalau grafiknya murik coy waduh setting low setting smooth banget nih jadi biar nggak panas itu maksud gua si handphonenya tapi tetep aja lepater ini panas di handphone gua mungkin di handphone kalian nggak akan panas oke udah udah dan kita coba langsung aja di floor 30 pake handphone masih aman masih bisa lincah gua ternyata coy kita lihat aja disini gua mau coba pakai shot gun masih agak aku ngeliat perubahan senjatanya asal di kanan sekarang di kiri-kiri ya sudah kiri disini jadi yang disetanya harus jangan lakukan krisisnya dulu oke mantap oke ini apa atau gua coba ngebak disini yang masih bisa masih bisa ternyata di tiang guys oke gitu ya oke masih agak ini itu perubahan senjatanya kurang atas berarti harusnya disini nih nah disitu oke enggak apa-apa artinya harus dimana gantian jatuh-jatuh ternyata lumayan ya perlu perjuangan yang ekstra kalau main di handphone kenapa pertama gua handphonenya cepet panas banget terus masih kaku kurang hafal tombol-tombolnya kayak pergantian senjata yang baru diajah dirubah terus tombol mananya terus pergeseran ini sensitifitasnya untuk balik ke kanan kirinya gua masih pakai yang settingan lama belum setel settingan ininya masih 56 padahal udah licin nih 56 tuh harusnya licin tapi tetap aja agak berat juga belum licin karena gua butuh licin kalau main di handphone gitu tapi overall main di handphone gua saya rasa masih bisa gitu jadi ya gitu aja bro ya gua mau ngasih tahu kalau gua main di handphone itu kayak gimana kayak tadi burik mainnya kacau kurang gesit tapi ya bisa lah gua yakin gua bisa jadi seperti itu makasih untuk kalian udah nonton jangan lupa support channel gua dan cari subscribe di like juga oke pada terima kasih untuk kalian semua yang telah support gua sejauh ini see you next time bye bye